Tolong saya View saya seru Akhir-akhir ini Berita-berita yang dateng itu Kayak gak seru-seru Gimana masanya gak rame Gitu loh Jadi hari ini Gue gak tau nih bakal rame atau gak Bodo amat ya Intinya sekarang gue udah gak peduli Penting gue bisa menghibur orang-orang yang masih setia di channel gue Tapi mungkin ya Kita bakal berubah konten Kalau gini terus Misalnya tuh dompet gue jadi sepi Gitu Gak maksudnya jadi malas Tapi yaudahlah gak apa-apa Yang ngomong-ngomong tentang sepi Kalian kalau tidur berapa lama sih Dari mana hubungannya bang Sepi ketidur Tapi ya kayak gitu lah gue mau nanya Kalau misalnya kalian tidur itu berapa lama Nah gue disini nemu nih Salah satu berita yang bener-bener bikin gue Bisa gitu ya Orang tidur Kalau biasa itu paling lama 12 jam Pengangguran gitu kan Kalian gitu Nah tapi ini tiba-tiba sepekan bos Satu minggu Anjir gue gak paham Tuh dia mimpin apa Bubur tukang Bubur naik aja Bagaimana mimpinya bos Atau One Piece gitu kan Yo Halo Balaget lagi Baru 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 lagi Oke teman-teman Kali men Gue bakalan coba untuk bahas Tentang berita yang lagi viral lagi Nih ya Gue gak tau nih dia siapa Tapi katanya ternyata dia itu udah pernah kayak gini juga Jadi gue dapet berita yang dimana Ada seorang ciwi Gitu ya Cantik men Sumpah cantik Kayak manis gitu loh ya Tapi tidurnya selama seminggu Bos Udah lama banget anjir Gue jadi kayak ikut sedih juga gitu loh Kalau misalnya kenapa-kenapa gitu Karena sekarang kita bakal liat nih Gimana beritanya Dan kita bakal langsung aja Kita balik-balik Baru lagi Ke videonya cuy Let's go Oke men Sekarang kita udah ada di tiktok lagi ya Ya seperti biasa lah Ya Biasa lah gitu ya Kalau bukan tiktok Dimana lagi Saya mendapatkan berita Gitu Nah disini kalian bisa liatnya ya 1,2 M nih Eca Putri Tidur Putri Tidur Waduh Udah kayak didongeng-dongeng Oke coba kita langsung aja Play videonya men Si Tira Isa Miranda Atau yang kerap disapai Eca Tengah tertidur lelapnya Di tempat tidurnya Di Jalan Pangeran Keluarhan Pangeran Banjarmasin Ah Pangeran Itu Sudah sangat sesuai Putri Tidur dan juga Pangeran Namun dibalik tidur lelapnya Eca ini Di luar batas normal Oke Layaknya si Putri Tidur Lantaran sudah 1 pekan tidak bangun Terhitung sejak Kamis malam Pada 1 April lalu Perempuan asal Banjarmasin Yang kini berumur 16 tahun ini Sempat dilarikan ke rumah sakit Pada Jumlah 16 tahun bos Di bawah gue berarti Wah padahal cakep loh Kalau misalnya Nggak kayak gini Boleh minta kontaknya gitu Tapi masalahnya tidurnya kayak gini bos Gila men sepekan loh Gue tidur 3 jam aja Udah bersyukur banget nih ya Dia bisa tidur selama itu Gimana caranya Tapi gue juga takut lama-lama Kalau bisa tiba-tiba tidur selama itu gitu loh Bangun-bangun Udah lebaran Anjir dah Tidur bulan puasa nih ya Bangun-bangun udah lebaran Wah ngeri banget anjir Oke jadi katanya disini Dia udah dibawa ke rumah sakit ya Cuma kita denger lagi gak Astaga kejang-kejang men Namun saat diperiksa Tidak terdapat hal-hal Yang mencurigakan Dan dianggap masih normal Oleh dokter yang menangani Oke Hingga akhirnya Eca diizinkan pulang Dengan kondisi tertidur pulas Astagfirullah Gue bukan pengen ketawa Cuma masalahnya Dibawa ke rumah sakit Dimana ribut banget Orang-orang di jalan Tapi juga gak bangun anjir Kok bisa ya Maksudnya ya Kalau misalnya gue nih ya Tidur nih ya Diganggu dikit aja Itu gue udah kebangun Gitu loh Minimal gue Napak Eh napak lagi kan Maksudnya gue minimal Apa sih caranya Eh Nampar Nah iya Minimal gue nampar Orang yang ngeganggu gue Gitu Misalnya dicoke gitu Gue tampar anjir Gue lagi enak-enak tidur Tapi dia meskipun diangkat Dibawa ke rumah sakit Dicek sama dokternya Belum juga bangun anjir Kok bisa sih gue jadi bingung anjir Kayak gini sumber Yang ini yang sudah Yang ke-13 dia tidur nih 13 kali udah Sudah di peksar dokter Sudah kemudian Ini bauru Dibawa dari rumah sakit Selama 3 hari Di rumah sakit Hasilnya normal Adeknya santui baik Di belakang tuh Lu bisa liat nih Bocil FF Pasti gue yakin Nih gak peduli Kakak yang bagaimanapun Gak peduli Yang penting FF jam shot Pengpeng shot Gitu itu yang peduli Itu gue yakin Santui baik Di belakang tuh Kakaknya disini loh Ketiduran men Bangunin gitu Normal Medisnya normal lah Karena normal Alhamdulillah normal ya Nggak bisa memberikan obat Apa untuk dia Nah karena Tidak jelas obatnya Mau apa Cuman vitamin Cuman vitamin aja Akhirnya saya putuskan Untuk konsultasi juga Dengan dokternya sih Dirawat di rumah aja Sementara terkait asupan Makan dan minum Si buah hati Orang tua Eca Mengatakan Dalam kondisi tertidur Masih bisa memberikan Makan dan minum Sambil dibopong Bisa gitu Astaga Astaga Lagi tidur Makan Gak kesel Gitu Ya ampun Kondisi Eca Diketahui Sudah terjadi Sejak 2017 lalu Waduh 2017 Anjir Udah lama banget Lalu Eca Sempat tertidur Selama 13 hari Ia sempat viral Karena tertidur Dalam durasi di luar normal Yakni selama 13 hari Penyebab pasti Dari tidur panjangnya pun Belum menemukan titik terang Gila 13 hari tuh Hampir 2 minggu Lu bayangin Ayo nih Kalo misalnya ada tugas nih Dikasih hari ini Dikumpulnya 3 hari berikutnya Dia bisa Ngeskip berapa tugas Anjir dah Berapa tugas Misalnya nih Tugas 3 hari Ini deadline-nya Tiba-tiba Dia udah tidur 2 minggu Berapa tugas yang dia sekit Gitu anjir Ya ampun Bisa gitu Yang apa ya Namun orang tuanya Menduga karena Gangguan saraf Akibat kecelakaan Yang menimpa eca Setelah tertabrak motor Saat dia bermain Di depan rumah Oh Jadi dia sempat Ketabrak motor Oh Bisa jadi gangguan saraf Gitu kata orang tua Oh gitu Arpawi Kompas TV Banjarmasin Oke Udah kelar Ini gue tuh Ikut sedih Sebenarnya Gitu kan Misalnya gue tuh Kalau bisa ngeliat Kayak gini tuh Berarti ya Ada gangguan saraf Atau gimana Gue juga gak paham Tapi kata dokter Tuh aman-aman aja Gitu Cuman kata orang tuanya Sempet ketabrak motor Gara-gara itu Dia kayak gini Gitu kan Gue ikut sedih Gitu ya Sekarang gue pengen Kasih tau ke kalian Ya Bawasannya Ketika gue cari Di google Eh di youtube Maksudnya Ada nih Beritanya nih Emang 2 biji Di atas nih Gitu Tapi pas kita Di bawahnya Gitu Ada juga Anjir Ternyata 2 tahun yang lalu Eca putri tidur Kembali jalani Hidupnya dengan normal Kata ya Ini normal Di atasnya Udah kembali lagi Dan terjadi lagi Gitu Coba kita lihat video yang ini Ya men Eca putri tidur ini Coba langsung kita play aja Men Yang mana sih Nah yang ini Tuh gila Manis banget Anjir Coba kita play Selain rutin berlatih futsal Eca mengalami tidur Panjang beberapa kali Kini Siti Raisa Miranda Alias Eca Telah beraktivitas Seperti biasa Anjir Manis Sumpah Manis Untuk menghindari penyakit Udah Pinter main gitar lagi Ya ampun Eca mencoba mengisi hari-harinya Dengan aktivitas olahraga Dan bermusik Selain rutin berlatih futsal Eca juga hobi Memainkan alat musik gitar Waduh Gila Gangguan tidur yang dialaminya Selalu bermula Dari adanya masalah Yang mengganggu Pikirannya Bahkan Beberapa waktu lalu Eca juga sempat Mengalami sulit tidur Selama 3 minggu Meski merasa ngantuk Dia berupaya Untuk tidak tidur Berarti gara-gara Pikiran ya Men ya Kemungkinan besar nih Pas dia ketiduran disini Berarti ada pikiran Yang mengganggu dia Gitu kali Perasaan pengen tidur lagi Tidur panjang Selama ini berapa hari Nggak ada sih Udah Nggak ada lagi ya Reda ya Ngantuk-ngantuk Nggak Kalau Biasanya kalau Ada masalah itu Ada yang diceritain Ke orang tua Diceritain Sekarang diceritain ya Nah kemarin ini kan Katanya sempat Nggak bisa tidur Sempat nggak ngerasa Apa Pengen Coba untuk tidur Sempat Tapi juga Nggak bisa Kenapa Nggak tahu Mungkin Karena banyak pikiran Tuh kan Ini gue curiga nih Gara-gara mental juga Men Kemungkinan besar ya Gue juga nggak tahu nih Diagnosisnya gimana gitu Kalau misalnya dari dokter sendiri Gitu kan Tapi Kalau misalnya kita hubung-hubungkan Kemungkinan dari beban Pikiran dia Terus pas dia tidur Tubuhnya tuh otomatis Tidur selama mungkin Karena dia juga susah tidur Gara-gara sakit Apa maksudnya Gimana saya bilangnya Kayak mental Dia kena gitu mungkin ya Banyak pikiran Banyak beban Jadi pas dia tidur Mungkin tubuhnya ya Merespon itu Jadi kayak tidur lama aja tuh Biar refreshing dikit gitu kan Yang kemungkinan kayak gitu ya men Karena dia bilang tadi Dia sempat nggak tidur selama 3 minggu Gila men Berarti emang ada Mungkin ada gangguan kali ya Di saraf atau di mentalnya Aku juga nggak paham men Tapi ini kayak gitu lah cuy Oke kita udah siap Dan disini Gue tuh pengen bilang Satu hal aja nih Jangan kalian setelah Nonton video ini Takut tidur Nggak perlu we Gue sih juga takut tidur sih Sebenernya abis nonton ini Iya tapi ya Nggak perlu men ya Karena ya itu terjadi Karena ada gangguan Pasti gue yakin Nggak mungkin nggak ada gangguan gitu Dan Kalau misalnya kalian mikir kayak ini Gara-gara hal goib Kayak yang tadi dibilang Roh-rohnya jalan-jalan gitu Gue juga nggak tau gitu Kalau misalnya gue ngomongin itu ya Tapi ya Disini gue bilang sekali lagi Ya makanya bos Baca doa tidur Sebelum tidur gitu Biar apa Biar rohnya sete gitu Nggak ditarik-tarik sama orang lain gitu kan Ya ngeri juga sih sebenernya Tapi ya makanya baca doa tidur Baca al pati Ya udah tidur gitu Pasti nyenyak men Pasti tidurnya tuh Pas gitu Cukup 6 jam 7 jam gitu kan Kalau gue sih 3 jam Ya udah cukup gitu Oke lagi siap Sekini aja masalah dari gue Dan juga Semoga buat Echa Cepet sembuh Cepet bangun lagi Dan juga jangan sampai kayak gini-gini lagi Karena udah cantik banget Masalahnya cantik gitu loh Tapi bisa kayak gini Kayak kasian aja gitu gue men Tapi semoga kedepannya Bisa lebih baik lagi ya cuy Oke Nereki siap 非n 미�istая Bye 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 bye